Salam Bapak Ibu Tuhan Yesus sebaik dulu sekarang dan selama-lamanya Yang percaya katakan amin Tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus sebaik, sungguh amat baik Tujuk selama-lamanya Tuhan Yesus sebaik, Tuhan Yesus sebaik, sungguh amat baik Tujuk selama-lamanya Tuhan Yesus sebaik Tidak ada berkesudahan Kasih setiapmu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berhenti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus sebaik, sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sebaik Tuhan Yesus sebaik, sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sebaik Yesus sebaik bagimu dan dia baik bagiku Yang percaya katakan amin Yesus sebaik bagimu Yesus sebaik bagiku Terus sekarang dan selama-lamanya Dia sungguh amat baik Yesus sebaik bagimu Yesus sebaik bagimu Terus sekarang dan selama-lamanya Dia sungguh baik Tuhan Yesus sebaik, sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sebaik Tuhan Yesus sebaik, sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sebaik Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sebaik Amin Yesus sebaik Amin Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus kami bersyukur satu kesempatan terbaik dan terindah Bila kami bersama-sama dapat melayanimu Dan umat Tuhan dapat beribadat di rumah-rumah Yang telah ada saat ini bersama-sama Memuji menyembah Keluarga demi keluarga dipulihkan Keluarga demi keluarga dihiburkan Kami percaya Tuhan bagi Allah Tiada yang mustahil Engkau yang menyembuhkan Engkau yang memulihkan Engkau yang memberikan penghiburan bagi setiap kami Terpujilah nama-Mu Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu atas hidup kami Syukur buat cinta kasih-Mu yang tidak habis-habisnya ya Bapak Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopat Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujisatnya disediakan bagiku Ku diakan dan dipulihkannya Bersama-sama katakan pujian ini Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku Ku aman karena kau menjaga Ku kuat karena kau menopat Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Mujisatnya disediakan bagiku Ku diakan dan dipulihkannya Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Mujisatnya disediakan bagiku Ku diakan dan dipulihkannya Berikan yang berdua, bagi pujian penyembahan kami, Yesus, kami puji kita. Berikan yang berdua, bagi pujian penyembahan kami, Yesus, kami puji kita. Berikan yang berdua, bagi pujian penyembahan kami, Yesus, kami puji kita. Raja di atas segala raja. Berikan yang berdua, bagi pujian penyembahan kami, Yesus. Kami percaya, kami percaya. Segalanya bagi pujian penyembahan kami, Yesus. Raja di atas segala raja, adil bagi kami, Ya Tuhan. Berikan yang berdua, bagi pujian penyembahan kami, Yesus, kami puji kita. Berikan yang berdua, bagi pujian penyembahan kami, Yesus, kami puji kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hati ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya, kami percaya. Hati ku percaya, hatiku percaya. Hati ku percaya, hatiku percaya. Hati ku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, ya Tuhan. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami berdoa bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Marokai, dari Alor hingga Pulau Rote Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di bangsa ini. Kami percaya, bangsa ini akan dilawat oleh Tuhan. Bapak saat ini kami mengangkat tangan kami, kami berdoa. Bagi pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Kiai Aji Maruf. Amin. Biarlah takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka, Tuhan. Engkau yang melindungi dan menjagai hamba-hambamu ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dari yang maha tinggi untuk bisa memimpin bangsa ini. Bapak berkati hamba-hambamu ini lindungi dari yang jahat, dari mahal petaka, dari bencana apapun. Biarlah mereka boleh bekerja sama dan melaksanakan pemerintahannya sampai tahun 2024 mendatang. Bapak berkati dengan segenap menteri dan kabinet, dengan segenap aparatur negara, TNI, Polri, Tuhan berkati. Bapak berkati juga setiap orang-orang yang memegang peranan penting dan posisi-posisi penting di negeri ini sebagai pengambil keputusan atau sebagai decision maker. Kami juga berkatakan berkat buat Indonesia, keamanan ada bangsa di Indonesia, Tuhan. Bapak terima kasih buat Indonesia. Bapak kami juga berdoa bagi kota Padang, kota yang kami kasihi Tuhan berkati kota ini. Biarlah senantiasa Tuhan berkati kota ini lindungi dan jagai dari mara bahaya. Bapak kami inginkan juga pertobatan ada di kota ini. Kami rindukan juga keselamatan ada di kota ini. Kami mintakan berkat Tuhan buat kota ini. Kau memberikan bilangan-bilangan orang percaya kau tambah-tambahkan lagi di kota ini, Tuhan. Bapak berkati pemerintahan kotanya lebih lagi. Kami juga berdoa buat kepulauan mentawai, shalom mentawai, diberkatilah engkau mentawai. Kami percaya ketika mentawai dipulihkan, maka kota Padang akan dipulihkan. Bahkan Sumatera Barat akan dipulihkan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami buat para pemimpin rohani kami, Bapak rohani kami, Bapak Gembala, Dr. Insinyur Nyiko Nyotor Harjo dan keempat wakilnya. Kau yang memberkati hamba-hambamu ini ya Tuhan. Biarlah kau yang melindungi dan menjagai. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi hamba-hambamu ini. Kami juga berdoa buat segenap kepala rayon, gembala cabang dan teranting yang ada di Gbi Gata Subroto ini. Terutama Bapak kami yang kami kasihi, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Johan Magnor dan Ibu Rebecca. Kami mengangkat tangan kami buat mereka Tuhan. Kami senantiasa berdoa bagi mereka. Kau yang melindungi dan menjagai. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati anak, menantu, bahkan cucu. Tuhan berkati juga ketiga wakil gembala, biarlah mereka penuh dengan keyunitian. Mereka boleh bersama-sama menuai bagi kota ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Buat hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu. Kau mengurapi, kau menjagai. Biarlah setiap syurman yang disampaikan boleh berasal daripadamu. Dan itu membuat jadi remah di dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan doa-doa kami. Amin yang percaya sama-sama mengkatakan, amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanas 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak. Di sini Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Jerusalem, di Judea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita-kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita, yang percaya, jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti, setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti dua kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin! Ada berapa banyak diantara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. Sini Jacob bernubuat bahwa Pentecostal tahun 2020 tidak sama dengan Pentecostal sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentecostal dari Pentecostal, yaitu Pentecostal yang ketiga, di mana ini adalah pencuran roh kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah roh kudus dicurahkan pada waktu Pentecostal yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan roh kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Judea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentecostal ketiga ini. Yang jelas, dengan adanya pandemi COVID-19, akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berperlukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan, sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yiremiah 33, berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya, justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini, pasti akan terjadi penuhi jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017, mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa roh kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan roh kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan ya, generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020, para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama. Dimana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brazil. Di Brazil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun yang diadakan di tiga stadion besar, jumlah yang hadir sekitar 180 ribu orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brazil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh dua bangsa, yaitu Indonesia dan Brazil. Katakan, amin! Sepulang dari Brazil, ada dua hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah satu hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gereja-gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari, ketika saya sedang membaca Satu Raja-Raja 20, ayat 13 sampai dengan 22, tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Farakni Melah. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming generasi Kupangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget. Surprise! Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari satu Raja-Raja ayat 20, ayat 13 sampai dengan 22 itu, itu menceritakan tentang seorang Nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini yang diikuti oleh para prajurit menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu, Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini, generasi Hermia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Tuhan, ini aku jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firmanmu. Penuhi hidupku dengan rohmu agar ku jadi saksimu. bagilah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu untuk kemuliaan namamu untuk kemuliaan untuk kemuliaan namamu menteri agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline bahwa anak-anak lansia dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas Elia menjadi seorang nabi. Yang kedua Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal Betel Yeriho Sungai Yordan Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyebrang Sungai Yordan Elia berkata kepada Elisa mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa biar aku mendapat dua bagian dari rohmu. Elia berkata yang kau minta ini adalah sukar. tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak tidak akan terjadi. Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat dua bagian dari roh Elia double portion. Arti daripada dua bagian roh Elia atau double portion adalah yang pertama Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia menerima warisan dua kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua dalam hal mujizat Elia melakukan mujizat sebanyak tujuh kali sedangkan Elisa melakukan empat belas kali dimana satu kali setelah Elisa meninggal tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Jadi untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama Elisa menerima jubah Elia yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan di mana laki-laki yang belum disunat mereka disunat disini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh roh kudus. Keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai secara. Romah 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu kamu akan hidup. Romah 8 ayat 13. Yang keempat Elisa pergi ke Bethel. Bethel adalah tempat perjumpaan Yaakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadiratnya. Sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima Elisa pergi ke Yerihu. Yerihu adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yerihu roboh setelah sangka kalah ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi Covid-19 ini kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah. Karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Masmur 103 ayat 1 dan 2. Dimana Daud berkata Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai sekena batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada diantara saudara yang mengalami ketakutan kebingungan depresi terdampak krisis ekonomi sakit karena Covid-19 Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara apapun yang terjadi dalam hidup saudara apapun yang masalah saudara hadapi saudara harus tahu satu hal bahwa Tuhan Yesus itu baik dia sangat-sangat mengasihi saudara mengucap syukurlah dalam segala hal enak maupun tidak enak sebab inilah yang dikendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak 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 Aku memujimu, aku menyembahmu, menghanyi haleluya. Bapak ku cintakan, Bapak ku cintakan, Bapak ku cintakan. Yang keenam, Elisa pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri tujuh kali dalam Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara. Ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada delapan hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh roh kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadiratnya agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Terima kasih telah menonton! Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara mari kita angkat tangan saudara. Tuhan suratkan pengurapan Pengurapan double portion Pengurapan double portion Berkat double portion Terima, terima, terima Terima, terima Terima, terima Pakai anak-anakmu Di alatmu Tuhan Pengurapan double portion Mereka akan melakukan Menyelesaikan amalat agung Tuhan Yesus, terima, terima, terima Oh berkati anak-anakmu Berkati mereka semua Tuhan Kau menyembuhkan yang sakit, terima Terima kesembuhan, terima kesembuhan Terima, terima, terima Terima Diberkati oleh Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dalam nama Yesus Amin Mari saudara-saudara Kita akan masuk Dalam perjamuan kudus Kita akan mengingat Ayat ini Sebab setiap kali Kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Perjamuan kudus Adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri Setiap kali kita masuk Dalam perjamuan kudus Tuhan selalu berkata Biarlah ini menjadi Peringatan akan aku Karena itu mari Arahkan hati saudara Kepada kebaikan Tuhan Kita akan mengingat Kebaikan Tuhan Mari kita Tundukkan kepala Tuhan Tuhan Siapakah kami Sebelum kami Menangkap Tuhan Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah Maut Mati Tapi Engkau yang tidak berdosa Terjadikan dosa Oleh karena kami semua Engkau harus turun Dari sorga mulia Menjelma Menjadi manusia Mati Ganti kami Dengan peneritaan Yang luar biasa Sungguh kalau kami Pikirkan Tuhan Betapa baik yang Engkau itu Engkau jadikan Semis sebagai Anak-anakmu Engkau berkati Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau tegur Kalau kami salah Engkau mengurapi kami Engkau sembuhkan kami Ya Tuhan Itu Engkau ya Aba Itu Engkau ya Aba Tuhan akan memberkati Saudara Melalui perjaman kudus Tapi Tuhan mau Kita makan dan minum Dengan cara yang benar Oleh karena itu Masing-masing introspeksi Sudah masing-masing berdoa Lihat keadaan dirimu Masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau ada dosa Yang selama ini Belum diselesaikan Dengan Tuhan Dan Tuhan ingatkan Saat ini Langsung minta ampun Minta ampun Minta ampun Ampuni saya Tuhan Ampuni Tuhan Ampuni ya Tuhan Tuhan ampuni Anak-anakmu Ampuni mereka ya Tuhan Ampuni Layakkan kami Untuk masuk Dalam perjaman kudus Terima kasih Bapak Kami akan masuk Dalam perjaman kudus Dengan hati Yang penuh ucapan syukur Dalam nama Yesus Yang berdoa Amen Sekarang mari Angkat roti Di tangan kanan Saudara tinggi-tinggi Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur Atasnya Dia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah Ini menjadi Peringatan Anak-anakku Sudah dikasih Tuhan Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan Ini Adalah persekutuan Kita dengan Tubuh Kristus Mari kita makan Dalam nama Yesus Sekarang angkat cawan Di tangan kanan Saudara tinggi-tinggi Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimintaikan oleh Darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Anak-anakku Sehingga si Tuhan Bukankah cawan Pengucahkan syukur Yang atasnya Kita ucapkan syukur Adalah persekutuan Kita dengan Darah Yesus Mari kita minum Dalam nama Yesus Angkat tangan saudara Mari ucapkan syukur dengan suara Jangan diam Terima kasih ya Tuhan Kan bersyukur ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. 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 Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasihkan dunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapak di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai sudah sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik bagimu dan dia baik bagiku. Yang percaya kacakan amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Lulus sekarang dan selamanya. Dia sungguh amat baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Tulus sekarang dan selamanya Ya Zumba